assalamualaikum nah selamat datang di channel kampung elektrik langsung saja ya teman-teman untuk video kali ini saya memegang ada sebuah rangkaian tr final ini menggunakan tr final sangen 5 di y2 set dan ini menggunakan jengkolan teman-teman jengkolan juga 2 set ini nah kali ini yang kita bahas adalah sebuah resistor 10 ohm apakah itu perlu dipasang atau tidak perlu ya teman-teman sebagian besar orang berpendapat ada juga yang perlu dipasang ada juga yang tidak perlu dipasang biar loss katanya teman-teman biar signal yang masuk di tr final atau arus yang masuk di tr final biar loss kalau tidak menggunakan resistor 10 ohm ini tapi menurut kampung elektrik resistor 10 ohm ini sangat perlu digunakan untuk di transistor final seperti ini teman-teman ada resistor 10 ohm setengah Watt dan ini juga setengah Watt ini fungsinya itu swagger supaya signal atau arus itu merata semua teman-teman merata di semua tr final biar merata panasnya merata biar tidak terjadi panas yang pincang teman-teman disini panas disini enggak kan biasanya gitu karena menggunakan resistor 10 ohm biar parasnya itu merata indang teman-teman dan ini juga berfungsi untuk full sea cream apabila ada kerusakan satu set maka dia tidak akan menjalar ke transistor final yang lain teman-teman banyak kasus itu saya temukan disini juga ada ini ada resistor 10 ohm juga ini model kabel teman-teman langsung kabel langsung disolder menyolder ini tanpa menggunakan PCB lalu ini menggunakan PCB kerikan sendiri teman-teman nah teman-teman pilih yang mana menggunakan resistor 10 ohm atau langsung saja juga boleh loh ya tapi ya kebanyakan saya temukan di PAPA sejenisnya itu tr finalnya itu menggunakan resistor 10 ohm di kaki basisnya dan ini di kaki emitter ada R kapur ini bernilai setengah ohm 5 Watt teman-teman ini nantinya saya gunakan untuk ini untuk power 400 Watt ya ini bukan SOCL ini 400 Watt ini merek Aria teman-teman biasanya ini merek Sankan tapi saya menggunakan merek Aria saya tanduk disini ntar ya biar lebih rapi sedikit teman-teman tidak seperti ini ini juga bisa dirapikan sebenarnya ya nah cukup sekian untuk video kali ini ya mengenai resistor resistor ini 10 ohm gunanya resistor 10 ohm seperti tadi yang saya jelaskan ya wassalamualaikum salam elektrik jas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati